PEMBICARA 1 Pendapat warga ini mewakili keresahan para pengguna jalan yang selalu merasakan ketidakadilan dengan adanya pasukan pengawalan atau jamak disebut for leader. Kondisi ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan di lalu lintas ibu kota. Tidak hanya pihak kepolisian, pihak angkatan bersenjata pun memiliki pasukan for leader yang selalu meliasi lalu lintas ibu kota. Saat ini, Polda Metro Jaya memiliki 238 motor dengan sesi besar dan 563 orang pasukan pengawalan. Dan sesuai dengan amanat keputusan Kapolri, 130 orang telah ditempatkan untuk mengawal para pejabat publik, seperti Presiden dan Wakil Presiden RI, para Menteri, dan Ketua DPR dan MPR. Tertera di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian memang merupakan penguasa tertinggi di lalu lintas negeri ini. Yang kemudian pada pasal 59 dikatakan bahwa pemegang hak utama atas jalan adalah kepolisian, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan yang memiliki kepentingan tertentu. Sayangnya, tidak adanya penjelasan lebih lanjut menjadi celah oknum untuk menyalahgunakan mewenang di jalanan. Menurut keputusan Kapolri Nomor 13 Tahun 1996, yang berhak mendapatkan fasilitas pengawalan adalah para pejabat VVIP, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. Selain itu, pengawalan juga diberikan kepada tamu negara dan acara kenegaraan lainnya. Dan tidak hanya pada kelas negara, tetapi juga diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk melayani. Akhirnya, banyak pihak yang memanfaatkan jasa for reader. Termasuk masyarakat yang memanfaatkan keputusan Kapolri Nomor 13 Tahun 1996, yang menyatakan semua bisa menggunakan jasa for reader. Ironisnya, banyak oknum yang memanfaatkan kewenangan ini untuk mencari keuntungan. Mereka dengan leluasa melakukan transaksi untuk jasa pengawalan publik. Tim kontroversi pun mencoba untuk meminta pengawalan kepada petugas yang sedang berjaga di jalan raya. Pak, masyarakat sampai mana ya, Pak? Ya. Masyarakat sampai mana? Ya, teman-teman jalan. Oke. Pak, bisa dikawal sampai? Oh, bisa apa? Ada apa. Dengan alasan kepentingan pribadi tanpa urgensi apa-apa, sang petugas pun langsung menyalakan sirinenya. Dengan menggunakan motor berkapasitas 1200 cc, sang petugas memacu kendaraan dengan zigzag dan menyingkirkan kendaraan lainnya yang sudah dengan tertib mengantri. Hal ini dilakukan mengatasnamakan pelayanan terhadap masyarakat. Dan tentu saja, selalu ada imbalan setelah menggunakan jasa mereka meskipun tidak ada negosiasi terlebih dahulu. Jalan yang dibangun pemerintah merupakan ruang publik, di mana setiap warga memiliki hak yang sama sebagai pengguna. Sayangnya, demi bayaran tertentu, polisi lalu lintas yang didaulat sebagai penguasa jalanan memberikan hak yang lebih kepada mereka yang mampu mengeluarkan biaya lebih demi kepentingan pribadi. Kepolisian sendiri menegaskan bahwa pelayanan full reader semata-mata hanyalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat, hingga seharusnya tidak dibungut bayaran. Meskipun secara resmi tidak dibungut biaya, tetapi keterbatasan BBM terhadap kendaraan menjadi masalah yang harus ditanggung oleh para petugas di lapangan. Selain unit pasukan yang berdinas untuk mengawal para pejabat negara, setiap kendaraan hanya diberikan jatah 5 liter untuk roda 2 dan 10 liter untuk roda 4. Dan jatah yang sangat sedikit ini harus bisa mencukupi kebutuhan pengaturan lalu lintas sehari-hari. Hal ini pula yang sering dijadikan pembenaran untuk meminta imbalan atas jasa mereka. Tanpa adanya aturan jelas mengenai kepentingan seperti apa saja yang masuk dalam persyaratan untuk dikawal, menjadi kemudahan bagi para petugas di lapangan untuk mengkomersialisasikan jasa for reader ini. Sehingga seringkali yang mendapatkan pengawalan, hanya mereka yang mampu membayar tarif hingga jutaan rupiah. Penggunaan fasilitas negara untuk komersialisasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena tidak adanya pembukuan yang jelas dan pertanggungjawaban atas aliran dana yang masuk. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya jalanan ibu kota yang menjadi semakin semeraut, tetapi juga akan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Sebagai penguasa jalanan, kepolisian seharusnya tidak pandang bulu untuk memberi jalan kepada warga. Keistimewaan terhadap segengtir warga yang menghindari kemacetan hanya akan menuai rasa kecewa dan mencari cara sendiri untuk keluar dari kemacetan tanpa memikirkan hak pengguna jalan yang lain. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!